Intro Kita ke informasi pertama pemirsa Muspika Sukawano monitoring percepatan vaksinasi Muspika Kecamatan Sukawano beserta jajarannya melaksanakan monitoring kegiatan percepatan vaksinasi COVID-19 Sabtu 22 Januari 2022 Digelarnya percepatan vaksin diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap vaksin COVID-19 sehingga dapat menggenjot percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena dengan vaksinasi dapat melindungi diri dan juga orang sekitarnya Petugas juga banyak menghimbau kepada masyarakat agar dapat mengikuti program vaksinasi gratis yang diberikan oleh pemerintah Untuk mengetahui seperti apa gelaran vaksinasi yang digelar pada Sabtu pagi tadi di Kecamatan Sukawano telah terhubung bersama kami, Camat Sukawano Bapak Dr. Andes Joni, pelita kurniawan MSI Halo, selamat sore Pak Joni Selamat sore Mbak Akel Ini Pak Joni, Pak Camat Sukawano Pak Joni saat ini Gat Kipar Sore tengah membahas di mana Muspika Sukawano memonitoring percepatan vaksinasi yang digelar pada Sabtu siang tadi di Desa Sukokerto seperti itu Pak Joni Mungkin Pak Joni bisa menggambarkan kepada kami Seperti apa Pak gelaran vaksinasi yang digelar pada Sabtu pagi tadi? Jadi hari ini di Kecamatan Sukawano khususnya Desa Sukokerto itu telah dilakukan vaksinasi dalam rangka percepatan vaksinasi yang salah satunya di Kecamatan Sukawano Jadi kita sudah bersinergi dengan Muspika, Pak Kaposek, Padang Ramir sehingga sampai dengan hari ini di Sukawano itu telah mencapai 70,5 persen 75 persen untuk yang 12 plus nantinya untuk masyarakat umum sedangkan untuk Lansia Kecamatan Sukawano sudah mencapai 69 persen Nah untuk hari ini tadi dilaksanakan di tiga titik jadi yang pertama di Balai Desa Sukokerto yang kedua di rumah Tader Kosiandu dan yang ketiga juga di rumah Tader Kosiandu Kenapa kok dilakukan di titik-titik seperti ini? karena kita tahu bahwa masyarakat ini kadang-kadang juga bekerja tapi bekerja sehingga mau ke desa itu kadang-kadang juga agak jauh sehingga kita perlu datangi door-to-door ke titik-titik tersebut sehingga harapannya kita bisa mencapai lebih dari 70 persen itu Pak terus upaya jadi kita sudah melakukan upaya-upaya dalam mencapai 70 persen itu diantaranya kita mengumpulkan RT RW kader-kader Kosiandu untuk membantu menggerakkan daripada masyarakat yang belum vaksin ini kita lakukan dan ini kita lakukan dari awal jadi awal pemberlakuan vaksinasi di pemerintahan Kabupaten Jember termasuk di Indonesia kita sudah menggerakkan kita dibantu Pak Kade toko masyarakat pun kita gunakan untuk menggerakkan masyarakat yang belum vaksin diantaranya ada Pondo IAI dan itu semuanya support kepada kita untuk mencapai cakupan vaksin ini sesuai dengan yang kita harapkan bersama itu mungkin Pak seperti yang disebutkan Pak Camadjoni ada 70,5 persen warga di Sukawone yang telah tervaksin usia 12 tahun ke atas dan untuk usia lansia Pak Joni ada 69 persen ini bisa dikatakan angka ini sudah hampir memenuhi target bagi lansia sendiri sedangkan yang untuk 12 tahun ke atas sudah memenuhi target seperti apa Pak antusias warga pada saat mengikuti vaksinasi tadi khususnya bagi kaum lansia Pak yang tinggal 1 persen lagi ini sesuai targetnya Alhamdulillah jadi antusias masyarakat karena ini ya no Mbak kalau di Sukawono ini sekarang ini tinggal sisa-sisa sisa-sisa banyak kendala diantaranya banyak ternyata yang sakit jadi yang kronis sehingga tidak mungkin bisa divaksin nah tadi yang belum vaksin yang terutama yang bisa divaksin artinya tidak bermasalah dari segi kesehatan ya ini tetap kita kita kejar atau kita target untuk bisa vaksin nah untuk target 70% ini Alhamdulillah Mbak jadi sudah memenuhi target sesuai dengan harapan pemerintah untuk lansia ini sebenarnya sudah melebihi target karena lansia hanya 60% nah kita sudah 69% jadi ini sudah melebihi target dari ketetapan yang ditentukan Alhamdulillah jadi seperti itu baik jadi ketetapan untuk mengikuti vaksinasi dosis ketiga 70% bagi usia 12 tahun ke atas dan untuk lansia 60% seperti itu berarti bisa dikatakan kecamatan Sukawono sudah siap untuk mengikuti vaksinasi dosis tiga atau booster ini Pak Joni siap jadi dengan capaian seperti itu untuk yang umum atau 12 plus 70,5% untuk lansia 69% itu secara otomatis kita sudah siap untuk menerima vaksinasi ketiga dosis tiga untuk booster termasuk mungkin vaksinasi untuk anak-anak tetapi ini tentu kita mengikuti kebijakan dari Pak Bupati kita menunggu karena kita tahu bahwa untuk yang Jember ini masih belum 70% insya Allah dalam minggu ini Kabupaten Jember sudah 70% sehingga kita se-kapupaten Jember insya Allah bisa menerima vaksinasi untuk dosis tiga seperti itu Pak Joni angka yang cukup bagus persentase di sana 70% lebih warga tervaksin bagi kaum 12 usia ke atas dan juga 60% lansia sudah terpenuhi bisa disebutkan Pak saat ini kecamatan Sukawono sudah menduduki peringkat berapa kecamatan yang warganya telah selesai tervaksin seperti itu Pak Joni jadi untuk Sukawono ini Alhamdulillah Mbak jadi rankingnya ini ranking 5 posisi di ranking 5 untuk posisi 12 plus atau untuk vaksin dosis umum sedangkan untuk lansia kita 69% ini sama juga dalam posisi 5 5 besar dari atas Alhamdulillah jadi kita masuk zona hijau sehingga ya ini juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang ada di kecamatan musbika BKN muskismas dengan tim-timnya semuanya termasuk masyarakat toko masyarakat RT RW kadur posyandu semuanya masyarakat Sukawono yang sudah membantu mensupport untuk capaian vaksin ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya tanpa itu semua kita tidak mungkin untuk kecamatan Sukawono ini bisa mencapai 70% untuk 12 plus dan 69% untuk lansia itu tidak mungkin mungkin begitu baik kecamatan Sukawono menuduki ranking kelima sekabupaten Jember untuk peringkat dari usia 12 plus vaksinasi bagi warganya Pak Joni dan ini capaian ini tentunya banyak sekali unsur-unsur yang terlibat sesuai dengan Pak Joni sampaikan tadi dan terakhir Pak Joni silakan mengajak masyarakat yang masih belum vaksinasi untuk segera mengikuti vaksinasi dan juga persiapan untuk kecamatan Sukawono akan menggelar vaksinasi dosis 3 silakan Pak Camat terima kasih Mbak Ageng jadi kepada masyarakat Sukawono seluruhnya terutama yang belum vaksin mari kita berbondong-bondong vaksin karena apa karena COVID-19 khususnya varian Omicron ini sudah mengintai kita salah satu timing kita adalah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan lebih-lebih vaksinasi untuk itu saya mengimbo kepada masyarakat seluruhnya mari kita vaksin terus sampai dengan nanti 100% sehingga kita akan terbentuk ke komunitas di kecamatan Sukawono khususnya gitu Mbak terima kasih ya baik terima kasih Bapak Camat Sukawono Dr. Randes Joni Pelita Kurniawan MSI atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gekipersore saat ini Pak Joni terima kasih sekali lagi Pak Joni selamat sore selamat sore terima kasih Mbak selamat menikmati